Israel mengatakan pesawat jet tempurnya telah menyerang sejumlah target kelompok Hezbollah di Lebanon setelah mendeteksi adanya gerakan untuk melancarkan gempuran udara ke Israel. Militer Israel mengatakan sekitar 100 jet tempur telah menghancurkan ribuan peluncur roket Hezbollah pada minggu pagi dalam apa yang digambarkannya sebagai tindakan membela diri. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa tiga orang tewas dalam serangan tersebut. Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, Hezbollah kemudian membalas serangan Israel dengan menembakkan ratusan roket ke Israel Utara, menyebutnya sebagai tahap pertama dari serangan multi tahap sebagai balasan atas terbunuhnya seorang komandan senior. Tidak ada korban yang dilaporkan di Israel. Aksi saling serang tersebut menandai eskalasi besar ketegangan antara Israel dan Hezbollah, kelompok bersenjata muslim syiah yang didukung Iran. Telah terjadi baku tembak hampir setiap hari di perbatasan Israel-Lebanon sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas di Gaza pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Hezbollah mengatakan bahwa mereka bertindak untuk mendukung kelompok pejuang Palestina Hamas yang juga didukung oleh Iran. Baik Hamas maupun Hezbollah dilabeli sebagai organisasi teroris oleh Israel, Inggris, dan negara-negara lain. Sejauh ini, lebih dari 560 orang telah dilaporkan tewas oleh Kementerian Kesehatan Lebanon. Sebagian besar dari mereka adalah pejuang Hezbollah. Sementara 26 warga sipil dan 23 tentara telah tewas di Israel, menurut pihak berwenang. PBB mengatakan hampir 200 ribu orang juga telah mengungsi di kedua sisi perbatasan. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada minggu pagi bahwa mereka telah mengidentifikasi persiapan ekstensif untuk serangan udara skala besar oleh Hezbollah yang telah mendorongnya untuk meluncurkan serangan pendahuluan. Mereka menambahkan bahwa pesawatnya telah menyerang lebih dari 40 area peluncuran. Beberapa di antaranya dikatakan ditujukan ke arah Israel Tengah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!